Tema kali ini harga beras bikin was-was, di studio telah hadir Rusli Abdullah selaku Peneliti Indef dan juga Pak Sudar Yatmo selaku Pengurus Harian Nilekai. Selamat siang. Siang Mas. Mas Rusli dan juga Pak Sudar Yatmo ini terkait dengan banyak para pedagang ternyata yang keberatan dengan Permendak nomor 57 yang dikeluarkan ke Menteri Perdagangan. Saya mau ke Mas Rusli dulu. Mas Rusli ini menilainya seperti apa sih ketika Permendak sudah menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan? Oke Mas, sebelum ke sana saya ingin menjelaskan bahwa HIT itu pemerintah ya berusaha untuk menciptakan sebuah harga yang nanti mempasti, terutama konsumen ya, terkait dengan harga beras itu. Tapi gini Mas, dari Permendak, ini kan nomor 57, per 1 September kemarin yang mengakomodir bahwa masing-masing harga setiap gelayah itu berbeda, Jawa luar Jawa misalnya. Itu memang dari sisi ongkok, apa namanya, ekonomi sudah sangat bagus. Intinya karena setiap daerah itu memiliki pembentukan harga yang berbeda, misalnya karena mungkin di luar Jawa transportasinya masih jelek sehingga butuh pensi yang banyak misalnya. Oke, jadi untuk ada biaya transportasi juga diperhitungkan begitu ya Mas Rusli? Terus dibandingkan dengan yang Permendak nomor 47 sebelumnya, yang itu hanya sama rata semua. Nah teman-teman itu menjadi semacam keberatan pedagang untuk mencabut Permendak itu kan. Cuman Mas, ini ada beberapa, apa namanya, catatan. Kalau dari saya, itu lebih baik bahwa HIT ini bukan HIT ya, tapi tetap ada harga acuan, seperti Permendak 47, tapi harga-harga yang tertentu di setiap wilayah itu berbeda. Jadi ada kombinasinya antara Permendak 57 sama 47 itu ya, harga setiap wilayah beda, tapi tentuannya bukan HIT, tapi harga acuan. Karena apa? HIT itu memiliki sebuah konsekuensi, misalnya ada konsekuensi bagi pedagang yang menjual di harga HIT itu akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha setelah dua kali peringkatannya. Nah, otomatis ini kan ibaratnya kalau saya berlaku usaha, waduh, was-was nih. Padahal pasokan belum tentu lancar nih, seperti itu. Oke, tapi kan kalau misalnya alasan pemerintah adalah HIT ini untuk menekan lonjakan yang terjadi ketika harga Idul Fitri, sedangkan musim Indonesia seperti apa, Mas Rusli? Nah, ini satu yang menurut saya dari pemerintah adalah beras itu kan setiap tahun nggak sama harganya, dia bergejolak. Ada ketika harga rendah, dia ketika panen raya, tapi ada di mana ketika harganya tinggi, ketika dia ada pacakuk misalnya, atau mungkin tidak musim panen. Nah, ini gimana pemerintah untuk mengatasinya? Apakah tetap akan memaksa pedagang untuk menjual di harga misalnya Rp12.000 gitu? Saya kira itu sangat sulit ya, dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa harga beras setiap tahun itu akan stabil. Oke, kalau dari Pak Sudari Atmo, selaku pengurus harian di LKI, menurut Pak Sudari Atmo, apakah harga acara tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah ini justru menguntungkan atau merugikan bagi konsumen maupun pedagang? Ya, memang stabilisasi harga pangan khususnya beras itu memang bagus bagi konsumen karena itu akan di dalam perencanaan kewarangan keluarga itu menjadi lebih gampang. Apalagi 30% dari ekspensis itu kan makanan, beras, ditambah lagi beras itu menyumbang prosentase penghitungan angka-angka. Oke, jadi secara tidak langsung hal ini sangat keuntungan bagi konsumen. Ya, tapi memang di sini dari kebijakan ini memang ada dua. Jadi yang pertama adalah proses pembuatan kebijakannya sendiri dan implementasi kebijakan sendiri. Jadi menurut saya memang proses pembuatan kebijakan itu mestinya partisipatif. Jadi kalau ada resistensi dari pedagang, apakah pedagang juga diribatkan di dalam proses itu tadi. Kemudian di level implementasi itu catatan YLKI antara kebijakan ini dikeluarkan dengan waktu pelaksanaan kebijakan itu mestinya ada waktu sosialisasi. Oke, dan ini belum ya komunitas? Ya, ini yang YLKI sangat minim. Sosialisasi itu tidak hanya penting bagi pedagang, tapi juga penting bagi konsumen. Oke. Jadi berapa sih? Jadi kalau konsumen terinformasi, tidak hanya terinformasi harganya, tapi juga informasi kemana sih dia harus mengadu ketika mendapati harga berhasil lapangan. Dan itu yang belum ada? Ya, saya yakin belum semua konsumen juga terinformasi. Jadi secara tidak langsung bahwa HIT ini menguntungkan konsumen, tapi merugikan bagi si pedagang? Ya, sebenarnya begini ya, Pak. Dari catatan dari kebijakan ini, saya tuju dengan Pak Rusli, kalau angka referensi, jadi angka referensi itu angka ajuan, itu mungkin tidak menjadi masalah. Tapi kalau HIT itu kan big price, ini sepanjang inputnya itu ada komponen yang variable turun naik, itu agak susah HIT-nya di-pack. Jadi saya terlalu semuanya dengan pedagang? Ya, itu nanti akan menjadi masalah ketika komponen input harga tadi, jadi gini, di Indonesia itu ada yang daerah produsen padi, ada yang daerah konsumen padi, kalau produsen padi, itu mungkin tidak terlalu sensitif terhadap transportasi. Tapi untuk daerah-daerah yang dia bukan penghasil padi, sensitif transportasi. Jadi ketika komponen input transportasinya naik, harganya tetap, siapa selisihnya yang menanggung? Pedagang kan tidak mau... Tidak mau rugi juga? Tidak mau rugi, begitu ya? Oke, nah terkait dengan permendak yang dikeluarkan pada bulan Juli lalu, permendak nomor 47, dan dikaji lagi oleh pemerintah, dan dikeluarkan 1 September kemarin dengan permendak nomor 57. Lalu apa kira-kira yang membuat pemerintah batal untuk mengeluarkan permendak nomor 47? Usah jadah kami akan menembah saya untuk Anda di Speak After Lunch. Terima kasih telah menonton!